7 warga Israel membelot dan ditangkap lantaran diduga pekerja sama dengan Iran. Mereka disebut menjadi mata-mata Iran dengan membojarkan informasi terkait markas pasukan pertahanan Israel dan lokasi patrai sistem Aradol. Dikutip dari The Times of Israel, polisi dan penyidik Sinbad menemukan 7 warga Israel yang melakukan serangkaian tugas berbeda. Adapun mereka menjalankan tugas untuk badan intelijen Iran, bagian ketujuh warga Israel berhubungan dengan agen dari Tehran. Sebagai imbalan, 7 warga Israel ini dibayar ratusan ribu dolar. Menurut Jaksa, mereka sudah menjadi mata-mata Iran selama 2 tahun. Warga Israel ini merupakan warga Yahudi di Haifa dan wilayah utara. Para tersangka dituduh memotret dan mengumpulkan informasi tentang pangkalan dan fasilitas IDF, termasuk markas pertahanan Kirya di Tel Aviv dan pangkalan udara Nevatim serta Ramad David. Tak hanya itu, mata-mata Iran ini disebut melaporkan terkait lokasi baterai Aradol Israel.